Semut adalah mahluk Allah yang tidak pernah tidur, sentiasa bekerja dan berzikir kepada Allah SWT, dan semut juga bagian dari rakyat Nabi Sulaiman alaihi salam, bahkan menjadi prajurit Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran juga ada surat yang menceritakan mengenai kisah semut, yaitu tercantum dalam surat An-Namel. Jika kita nampak semut di dalam rumah, janganlah kalian bunuh dengan racun serangga atau dipijak, tegurlah para kawanan semut itu untuk berpindah, cukup kalian berbicara seperti ini. Assalamualaikum wahai rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku, aku maukan kebersihan, kamu adalah mahluk Allah, buatlah sarangmu di luar dari rumahku, agar kamu selamat. Insya Allah, tidak lama setelah itu semut akan hilang.